Intro Kembali lagi di Kalom Show Di video ini kita akan sama-sama mendengar Salah satu idola gue di X Factor tahun ini Yaitu Daner Yang cukup berani menyanyikan lagunya Sia Yang Snowman Nah ini Lagu yang menurut gue sangat sulit Lo harus punya Bener-bener pitch lo gak boleh ngaco Abis itu nafas lo harus kuat Dan gue ada kaget jujur aja ketika Gue gak tau siapa yang memilih Siapa yang ngasih Daner lagu ini Menurut gue cukup berani Pilihannya cukup berani Malah cenderung nekat Karena Sia itu temen-temen tau Dan seperti apa Daner membawakan Snowman Ini lagu yang sangat sulit Bener-bener sangat sulit Kalau latihan lo gak cukup Gue rasa ini blunder menurut gue Gak usah lama-lama langsung kita denger Idola kita Daner menyanyikan lagu Snowman Tapi sebelum itu saya mohon maaf Karena ini stasiun televisi Jadi gue harus tutupin Pake watermark dari gue Jadi tujuannya untuk menghindari blog dari Youtube Temen-temen kalau mau liat versi aslinya Silahkan aja liat di Youtubenya Karena memang disini lebih fokus ke audionya Oke Menurut gue dihajar Di bagian ini Sama Daner Menurut gue gak ada kesulitan Sama sekali Tapi lagu ini temen-temen Makin jalan lagu ini Makin sulit dinyanyikan Untuk di bagian awal Menurut gue dihajar abis Sama Daner Nah ini bagian Tersulitnya Tersulitnya Oke Di bagian tersulit itu Menurut gue Kalau Daner dikasih waktu Jauh lebih panjang Untuk melatih lagu ini Menurut gue akan sangat-sangat sempurna Ya ini karena memang mungkin Dia baru dapet Lagu ini hari apa Dia pelajarin Dengan benar Mungkin cuma beberapa hari Ya tuanya gitu ya Tapi kalau dikasih mungkin Minimal 2 minggu aja Gue rasa Bener-bener gak ada Mungkin sempurna banget Lebih tepatnya ya Droovie-nya masih dapet Ya jadi menurut gue Memang pada bagian Refrennya itu Memang Memang dibutuhkan waktu Buat latihan yang lebih lama Tapi so far Menurut gue Dia hajar abis lagu ini Sedangkan semua orang Gini lagu ini tuh Bukan buat semua orang Teman-teman Ya kalau lo mau coba Silahkan aja Tapi Sebaiknya di Kamar lo sendiri Atau kamar mandi Jangan depan orang Karena telampau sulit Sulit banget Dan Ini menurut gue Termasuk berhasil Daner menjanjikan lagu ini Nikmat banget Suaranya ya Bener gue Kalau sependengaran gue Dia harus dikasih lagu-lagu Yang klasik Dan Snowman ini memang Di bagian versionnya Itu klasik banget Memang rada-rada Lo akan denger Kayak lagunya I don't wanna talk about it Siapa penyanyi aslinya Cuma gue ingetnya Roseward Semacam itu Jadi memang Daner ini Dia itu Anak muda Tapi suaranya itu Klasik Dan harus tepat Memberikan lagu ke dia Enak banget Enak banget Ini Rajanya Ada perubahan nada Dia ubah Mungkin sama Pelatihnya kali ya Diubah Dan Yang di Refrain kedua ini Jauh lebih Mantap Ketimbang yang pertama Nah Untuk membukti Kalau lo gak percaya Lagu ini sulit Tadi itu Gue denger Ada backing vokal Yang bantu Daner nyanyi Nih ya Suka gak suka Gue mesti bilang Backing vokalnya aja Backing vokalnya aja Keteteran Nyanyi pada bagian Refrain Jadi memang lagu ini Sulit banget Tadi 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 Baby Snowman me Snowman me Snowman me Snowman me Snowman me Baby Dia hajar di Revendre 2 Dengan sedikit mengubah nada Dan itu keputusan yang sangat hebat Keputusan yang sangat prilien Dan dia menurut gue Dia berhasil menaklukan lagu ini ya Bahkan making vocalnya Menurut gue keteteran Ya Oke Dan kalau sependengaran gue lagi Dan hari ini udah jelas Dia harus dikasih lagu-lagu Klasik Ya Apakah itu mau Klasik Pop klasik Apakah blues klasik Menurut gue itu Genre yang paling pas Buat dia Terbukti Terbukti di First awal First awal itu lagunya si A ini Menurut gue Gue inget sama lagu yang I don't wanna talk about it Nya Rose Stewart Disitu mantep banget Dimana tahun-tahun itu Berarti tahun mungkin 60-70 Itu pas banget di Danar Ya jadi gue Gue pengen lihat dia ada di puncaknya Disini aja ya Dan gue gak sabar untuk Memberikan reaction Danar lainnya Oke Sukses buat Danar Mudah-mudah menang Ya Oke setelah ini Kita akan Lihat video lainnya Tapi di next video Oh iya pastikan dulu Temen-temen Men-subscribe Jangan cuma nonton doang Sampai ketemu di next video Stay kalong Sampai ketemu di next video